Pinduan, mungkin entah aku di umur 60, 70, 80, tak berapa Aku pengen selalu pesan-pesan yang aku tulis Itu doa-doanya buat anakku tertulis di lengkung Dalam album ini bang, boleh disini kan gak bang? Akhirnya bisa terbentuk album Love Girls ini Yang katanya album ini gak sampai setahun bang bang Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah album ini dibikin dengan gerecep ya Karena memang beberapa lagunya ada yang udah jadi Tapi ada yang memang bener-bener kita kejarin di bulan November Karena ini momenku banget Aku di bulan ini tahun lahirku, bulan lahirku Dan tiba-tiba aku dikasih anugerah sama Allah Putri yang luar biasa yang tadi baru aja diumumin namanya Yang di album ini juga aku sebenernya udah tulis Jadi pengen banget harus hadir di bulan November Oke bang, dan menurut abang di album Love Girls ini Inspirasi dari mana bang? Karena yang kita tau semuanya kayak abang tuh di tahun ini tuh bener-bener pengen buat dirilis album Love Girls ini Inspirasi dari Love Girls ini terutama Pasti ya syukur saya kepada Allah Terus rasa terima kasih kepada Allah gitu ya Karena ini lagu ini juga aku banyak Nampak judulnya Bless, Blessing gitu Aku ngerasa banyak banget berkah Yang Tuhan kasih Selamat hidupku ya Mungkin nanti tanggal 20 nanti aku umur ke-29 tahun Dan untuk di umur aku sekarang Aku ngerasa apa yang aku kerjain dari umur 13 tahun sampai 29 tahun Penuh berkah dan penuh dengan air mata, perjuangan dan juga dengan izin Allah gitu ya Makanya judulnya itu November Blessing Jadi bener-bener itu istirahat pertama Yang kedua dari keluarga aku Karena aku punya keluarga yang luar biasa Aku punya istri yang luar biasa Aku punya istri yang apa ya Yang selalu support apapun itu Dan jadi pelengkap dalam hidupku Yang ibu dari anak-anakku lahirlah Amina Sekarang lahir juga Azura Masya Allah terus Aku punya orang tua-orang tua yang aku libatin disini juga Karena aku pengen adanya kasih sayang diantara keluarga ini Love and care, persatuan keluarga Menurutku ini akan menjadi kunci banget Terutama mungkin kita gak bisa nyatuhin semua keluarga Tapi paling gak keluarga yang sekarang ini yang inti Kakek neneknya, bapak ibunya aku Semuanya kita bisa ada dalam satu karya Dan apalagi kan suka rame tuh ya Di sosmed, di infoteman Kadang-kadang ya kalo aku misalnya collabnya sama ibu yang ini Kok kenapa si Arthur beda-bedain sayangnya sama ibu yang ini Nanti kalo misalnya sama bapak yang ini Kok bapak yang lain gak pernah diajak kayak gini ya iya Jadi selalu banget itu di media itu malah menjadi polemik sendiri Kalo kayak milih-milih atau apa Tapi di lagu ini, di album ini aku pengen buktiin kalo Insya Allah keluarga kami, kami saling menguatkan Kami saling ada untuk bersama-sama lain Dan semua kakek neneknya mumpul Dan tadi kita lihat sendiri di klip itu Saya selalu pengen Nanti ketika misalnya keluarga kami lagi ada masalah Misalnya kita lihat bareng-bareng Kita bisa kok semuanya sama-sama saling Karena aku ngerasa aku punya tiga bapak luar biasa Tiga ibu luar biasa Jadi Masya Allah banget Semoga ini akan menjadi Apa ya Nomor satu dan berkah buat semua Baik bang kak Boleh diceritain gak bang Kayak di album ini itu totalnya beberapa lagu Dan mungkin ada beberapa lagu yang abang bikin Ada khususnya Mungkin untuk anak atau untuk istri atau untuk semuanya Ya di album ini ada 9 lagu Hampir semuanya aku ikut bikin lagunya 9-9 nya Karena aku memang pengen Ini cerita hidupku Jadi aku lebih mengerti jantung hatinya Tapi ada beberapa lagu aku bikinnya misalnya berdua Gitu ya kayak yang blessing ini Aku misalnya udah bikin verse, chorus, pre-chorus Nanti vers keduanya aku minta dibikinin lagi Karena waktu itu kita kejar-kejarin waktu juga Gak sempat sampai masuk rumah sakit juga kemarin Pas gerjainnya Dan ada lagi Cuma kayak lagu yang Heina yang memang aku tulis buat anakku Mungkin one day aku lagi udah tua Udah triku, kulitku Udah Kan yang pasti anakku masih lebih muda Suatu raya aku akan dipanggil Tuhan duluan Mungkin entah aku di umur 60, 70, 80, berapa Aku pengen selalu pesan-pesan yang aku tulis Itu doa-doanya buat anakku terkulis di lagu ini Jadi semua lagu disini penuh dengan Apa ya Doa dan Apa sih namanya ya Hal yang dikodasi Dan juga di bawah Dengan rilisnya lagu abang ini Kemarin sebelumnya ada rilis di youtube dulu ya Di video ini Itu di tiktok, di media-media lain Semua udah pake nih Dan kebetulan yang dipake yang paling sering tuh Ada dua Heina sama Blessing Nah Abang ngeliatnya nih Gimana nih Orang-orang yang tiba-tiba udah rame dulu nih Sebelum di rilis albumnya Menurut abang gimana? Alhamdulillah kalau Itu aku terima kasih sama masyarakat Indonesia Yang sudah support Yang sudah Senang sama karya-karya kita gitu ya Walaupun Mungkin basicnya aku kan Bukan penyanyi kayak Ibu KD, Pak Anang gitu ya Tapi aku ada dulu yang suka bikin Gak mau berhenti di satu tempat belajar Hal yang baru gitu ya Apalagi musiknya aku suka Biasanya aku gak pede juga Sebenarnya ngeluarin kayak gini Tapi Karena aku udah senang Bikinin lagu buat istriku Cobalah Bikin ini Siapa tau next time Kan istriku ulang tahun Mulai Juli Siapa tau bisa bikin juga Lagu buat istriku sendiri Jadi istriku yang nanti Jadi Makasih temen-temen di TikTok Instagram Di Youtube Yang terus namein Dan Senang sama karya aku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya